Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Deva Ayas Nah guys di kesempatan kali ini saya akan review ya Jadi saya akan utarakan kesan pertama saya Ketika mereview salah satu Ataupun ketika mencoba salah satu parfum Yang lagi hype saat ini Ini parfum dari timur tengah loh guys ya Digadang-gadang ini parfum milip Salah satu parfum yang sudah lama beredar Yaitu Angel Share Seperti yang kita tahu bahwa Harganya itu mahal banget 2-3 jutaan sih Kalau nggak salah ya untuk diskonternya Seperti itu Sedangkan untuk yang saya akan review di kesempatan kali ini Itu harganya cuma di kisaran harga 300 ribuan saja Sekarang loh ya Soalnya kalau parfum-parfum yang rame kayak gini tuh Biasanya cepat banget naiknya Karena cepat banget juga untuk hilangnya di pasaran Nah biar kalian tidak penasaran Saya akan langsung kasih lihat ke kalian Untuk penampakan daripada parfumnya Dimulai dari packagingnya Seberikut botolnya Dan juga yang lain hal Pokoknya disimak saja videonya sampai selesai Apakah what it buat dibeli atau tidak Silahkan disimak videonya Saya akan jelaskan ke kalian Sesuai dengan apa yang saya alami Ketika memakai parfum ini Nah tanpa berlama-lama lagi Ini dah guys Untuk parfumnya adalah Zimaya Jadi Zimaya Sarab Blend Untuk packagingnya seperti ini Keren banget serius Jadi kesan pertama Saya melihat packaging Kemasan ataupun ya Daripada parfum Zimaya Sarab Blend ini Ternyata secakep dan semewah ini Padahal untuk harganya itu Cuman 300 ribuan saja Ya untuk Sarab Blend ini Soalnya kalau Zimaya yang lain Rata-rata 200 ribuan Jadi bedanya hampir 100 ribuan Lahir dengan seri lainnya Kenapa lebih mahal Kenapa lebih istimewa Karena ini adalah salah satu parfum Dengan scan yang paling banyak Diidamkan oleh banyak orang Nah saya akan buka untuk boxnya Jadi guys Jadi membukanya pun keren banget Ini kan ada belahan tuh ya Nah kayak gini Tuh guys Kelihatan kan Mewah banget Serius Ini mewah banget Packingnya mewah banget Tuh kayak gini Jadi ini cocok banget Buat dipakai hadiah Ya Di samping cocok buat dipakai hadiah Ini scannya cocok banget Buat kalian pakai sendiri Apalagi sekarang cuacanya Khususnya di tempat saya berada Sering mendung lah kayak gitu ya Jadi jarang banget Nemu sinar matahari Karena ini parfum cocok Dipakainya buat malam hari Ataupun cuaca dingin Tidak cuaca dingin pun Kalian sering berdiam diri Di ruangan ber AC Ini cocok banget Untuk kalian kenakan Kalau kalian suka dengan scannya Nah saya akan kasih lihat dulu ke kalian Untuk penampakan daripada botolnya ya Tuh jadi botolnya ini memang kokoh banget Maksudnya berdiri dengan sangat kokoh Karena di dalamnya ada lubangnya tuh Kayak gini ya Jadi dijamin ini kokoh lah ya Tuh kokoh guys Serius Ini kokoh Jadi gak jatuh Jadi ini apa namanya Nge-gip banget lah gitu ya Sama packagingnya Nah seperti itu Di samping packagingnya keren Botolnya pun tidak kalah keren loh guys Tuh kayak gini Botolnya kayak gini Mirip lah dengan yang di duknya Kayak gitu Ini untuk bagian capnya Bagian atasnya seperti ini Ada tulisan sarap blend barzimaya Nah kita lanjut buka saja Untuk capnya memang ini terbuat dari plastik Tetapi solid loh guys Ketika dipasangkan ke badan botolnya Terdengar bunyi terap Tuh ya Dan memang solid Untuk capnya Nah terus ini untuk Di bagian bawah capnya seperti ini Tuh ya Ada tulisan zimayanya Kita lanjut tes aja Untuk sprayernya seperti apa Menyebar lembut Yes Parfumnya Dan untuk skinnya Hmm Cocok banget lah Intinya buat kalian yang suka Dengan parfum yang tipikalnya itu Wangi buzi lah Kayak gitu ya Wangi buzinas Saya naman sweet juga Cuman untuk sweetnya tidak oper Jadi untuk manisnya ini parfum Tidak oper Kalau di penciuman hidung saya Jadi bukan manis yang Kloying banget Bukan Ini manisnya kalau menurut saya Pas banget Terus buzinya juga Pas lah Jadi tidak oper semuanya Dari mulai buzi Buzinya Manisnya juga Tidak oper Untuk SPLnya Ini parfum Di kulis saya bisa bertahan Kurang lebih Ya Tujuh sampai delapan jam Kalau di pakaian Lebih lama lagi Soalnya saya pernah Di pakaian ini parfum Besoknya Ya hari ini saya pakai Besoknya itu Masih ada wanginya Dan masih tercium Dengan sangat jelas Dengan sangat jelas Itu padahal Baru datang loh guys ya Untuk parfumnya Soalnya ini baru beberapa hari Jadi saya belum bisa Ngasih Kepastian Biasanya kan parfum itu Kalau udah Baru datang lah Kayak gitu ya Tinggal dipakai aja Nanti disimpan dulu Biar untuk SPLnya Gacor lah Maksudnya untuk kelihatan Bener-bener Parfum tersebut SPLnya bagus Apa tidak Soalnya Selama saya review parfum Ya Yang Langsung gacor itu Hanya Armaf Club Denuit Yang Urban Elixir itu Jadi gak usah Pendem-pendeman Udah lama banget Itu untuk SPLnya Mau projection-nya Mau silagenya Mau Long jepping-nya Itu udah gacor banget Dari mulai pertama Saya pakai Dari kemasan box-nya Berbeda dengan Parfum-parfum lain Tapi Saya tebak Ya untuk parfum ini Ya Pasti lebih lama Dari Apa yang saya katakan Ataupun Apa yang saya utarakan Nah jadi Kesimpulannya Ini parfum Tipikalnya itu Parfum yang Sweet Boozy Kayak gitu Budi juga lah ya Jadi kalau kalian suka Parfum dengan Luansa Boozyness Kayak gitu Sweet juga Nah ini cocok Buat kalian Pakai Ya Dan please Parfum yang kayak gini Itu tipikalnya Jangan dipakai Buat panas-panasan Karena parfum Dengan tipikal Seperti ini Itu cocoknya Dipakai Ruangan ber AC Cuaca ketika Sedang dingin-dinginnya Banget Setika sedang hujan Lah kayak gitu ya Ataupun Di malam hari Dan untuk Usia yang Cocok dengan Pakai parfum ini Kalau menurut saya Itu usianya 20 tahun Ke atas Seperti itu Nah sekian guys Review parfum Zima Ya Sarabden Dari saya Terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa untuk Subscribe, like Dan juga share Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya